Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga, gue lagi megang sebuah box smartwatch, jadi gue dikirimin smartwatch ini dari brandnya namanya Cospad. Thank you Cospad, udah ngirimin smartwatch ini, nama tipe jamnya itu adalah Cospad Tank T2. Nah, apa yang menarik dari Cospad Tank T2 ini? Yuk kita bahas, tapi sebelah lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, langsung kita bahas Cospad Tank T2. Oke, jadi sebenernya ini jamnya udah gue buka, ini boxnya sih udah kosong ya, dia boxnya tuh kayak gini. Ada gambar jamnya kayak gini, tapi ini boxnya udah gue unboxing, udah gue pake juga jamnya, langsung kita lihat jamnya aja ya. Nah, ini dia jamnya, Cospad Tank T2. First impression gue ketika pake jam ini, smartwatch ini adalah, desainnya tuh ini ya, lucky banget ya, jadi agak-agak ngingetin sama smartwatch, bukan smartwatch, sama jam-jam kayak G-Shock gitu, yang rugged, mereka juga emang ngomongnya itu, tuh, ketulis rugged style. Jadi emang orientasi dari jam ini tuh adalah untuk di pemakaian outdoor, buat yang hobi tracking, buat yang hobi mungkin main ke alam gitu, ini adalah smartwatch yang ditujukan buat itu, kayak sekarang kan juga banyak kayak smartwatch-smartwatch kayak Garmin dan lain-lain lah. Ini salah satu optionnya lah, bisa dibilang gitu. Dari bodinya sendiri sih udah, ini banget ya, dia tuh udah full metal gitu. Nih, ada dua tombol disini, tombol power sama tombol sports. Power buat nyalain, kita bisa ganti-ganti tampilannya dari sini, untuk menunya, atau kita bisa ganti-ganti ininya, watch face-nya bisa diganti dari sini juga, atau dari, dia ada aplikasinya namanya Cospad Fit. Nah, ini kalau mau ganti-ganti watch face, tinggal digeser aja gitu. Dari bawaannya sendiri, dapet dua buah strap. Ini strap yang karet. Gue suka strap yang karet ini karena bahannya lentur. Dan ada lagi strap tambahannya, yang senada sama, ini senada sama body jam-nya. Tapi emang lagi nggak gue pake karena gue suka juga sebenernya strap yang ini, strap yang apa namanya, rantai, tapi untuk daily kayaknya gue lebih nyaman pake strap ini ya, karet ya. Jadi gue pake strap karet yang warna hitam itu. Dan untuk strap-nya sendiri, dia nggak perlu pake strap khusus, cukup pake strap dengan ukuran 22mm. Tapi, gue punya strap lama gue dari jam-jam smartwatch lama kan, biasanya banyak lah ya ininya. Nah, ini 22mm itu bisa langsung dipake aja. Dan dia sistemnya ini ya, quick release ya. Nih. Tuh. Ini kalau mau copot sebenarnya gampang banget. Nanti gue coba pasangin ya. Hap. Nah, ini udah kepasang lagi. Kemudian yang gue suka lagi adalah, kita lihat di box-nya ya. Ini adalah, dia punya fitur MIL-STD-810H Certified, atau bisa dibilang sebagai sertifikasi military grade. Jadinya, sebenernya smartwatch ini udah punya sertifikasi military grade, sertifikasi military grade itu sendiri apa aja sih? Banyak untuk kondisi ekstrim. Contohnya misalkan kayak drop test. Test jatuh, kemudian drill test. Jadi, di bore nih, nanti gue kasih liat videonya ya. Di bore nih katanya masih, masih tahan nih. Tapi gue gak mau nyoba ya. Kemudian ada freezing test, dibekuin. dan ada tes crash test, atau ya tes inilah, untuk dilindes mobil, dilindes traktor, tuh dia jam masih aman. Jadi, dari segi hardware-nya, ketahanan bodinya sih, bisa dibilang ini oke banget. Apa namanya, kualitasnya gitu ya. Dari bodinya gue sih sebenernya, suka banget dengan modelnya, karena kebetulan, tangan gue cukup gede. Dan ini, lumayan pasi buat tangan gue. Ukurannya. Nah, kalau tadi kan hardware ya. Sekarang, gue mau bahas software-nya. Kalau untuk software-nya sendiri, kalau hardware-nya bisa dibilang oke, gue sebenernya bisa dibilang kurang cocok sama software-nya. Pertama adalah software-nya itu, sangat apa ya, sangat generic lah bisa dibilang. Tampilan UI-nya tuh, seperti apa ya, gak, gak, tuh, bisa dilihat, UI-nya tuh, font-font-nya, itu gak seragam. Misalkan dari menu, ini, dari menu, heart rate, dari menu, sleep, apa namanya, sleep schedule gitu, itu bisa font-nya tiba-tiba beda sama yang, weather, terus beda sama yang, menu buat playing music, dan lain-lain. Jadi, jadi kayaknya software-nya emang bukan, bukan software yang di-develop khusus buat smartwatch ini. Gue, gue ngeliatnya ini sebagai, software yang, software generic, jadinya kayak, ketika sebuah brand, Chinese, itu ngebuat smartwatch, itu, udah ada software-software yang, bisa dipakai, tinggal milihkan, mau pakai software yang mana. Jadi, software-nya tuh sangat generic gitu. Untuk fiturnya sendiri sih, nih, kayak gini kan, apa ya, gak tau, gak, gak, UX dan UI, UI dan UX-nya juga menurut gue kurang friendly. Ada menu block oxygen, SOS dan lain-lain, toolbox dan lain-lainnya. Apa ya, ya gitu deh, gak, gak, seperti yang gue bilang, kayak gak spesifik dibuat, buat smartwatch ini gitu, bisa dipakai buat lain lagi. Dan, gue pernah liat, smartwatch dari merek Osped juga, tapi tipe-tipe yang lain, nah, itu software-nya beda lagi. Jadi, gak ada, gak ada keseragaman untuk, software dari, antar merek Osped gitu. Jadinya, bisa jadi ini yang, seri ini, Tank 2, Tank 2, dibandingin sama yang Tank 3 tuh, software-nya beda. Gue udah liat. Ya, brand identity-nya gak keliatan, dari segi software. Dan menurut gue, dari segi software emang, gak terlalu strong. Gitu. Tapi dari hardware, ini, buat gue sih cukup oke ya. Kemudian, untuk olahraga, sebenarnya pilihan ininya banyak. Ada outdoor running, cycling, swimming, badminton, tennis. Gue pernah nyoba, pake buat jogging. Ya, basic lah ya, fitur-fiturnya, untuk, untuk ngukur steps, untuk ngukur jarak, untuk ngukur, apa istilahnya, pace, gitu-gitu aja. Tapi yang lain, gue belum pernah nyoba nih. Karena gue, tidak melakukan rock climbing, gue tidak melakukan, baju jumping. Mungkin ada yang pake, tapi, buat gue sih, gak kepake software, fitur olahraganya ini ya. Terus, oh, dia punya aplikasi pendamping, di smartwatch, namanya, Cospad Fit. Coba kita buka ya. Cospad Fit. Nah, ini dia, software, pendampingnya, Cospad Tank, itu. Lagi synchronize, pair. Gue udah lama gak buka, jadinya mungkin dia, gak otomatis connect. Nah, nih, dari sini, kita bisa ngatur, bisa lihat jam, baterainya, bisa lihat, watch face gallery, kemudian bisa setting-setting, untuk, macam-macam nih, ada, incoming call, app reminder, terus ada, hard monitoring, konteks, bisa semua atur di sini, sistem update, coba, kita lihat, apakah perlu update, udah, last version. Nah, kemudian, hal penting lagi, yang ada dari sebuah smartwatch, yang gak ada di, jam, konvensional, adalah watch face, jelas ya. Ini salah satu, fitur, utamanya smartwatch, menurut gue, yaitu adalah, bisa ganti-ganti, watch face. Di sini, pilihan watch face-nya, sebenarnya lumayan banyak. Tapi, kayak kemarin gue, bahas si yang, apa namanya, gue pernah bikin, video itu, kiss like, watch face-nya jelek-jelek, gue lagi bilang. Nah, ini, mirip-mirip. Tapi, ini masih ada beberapa, yang bisa gue pakai. Kalau yang, kiss like kan kemarin, parah banget ya, susah banget ininya. Susah banget, milihnya mana ya, yang bisa dipakai, yang, yang bagus yang mana, yang enggak yang mana. Kalau ini, masih ada lah, yang bisa gue pakai. Kayak contohnya, yang gue pakai sekarang nih. Nah, kelihatan enggak. Nah, ini, salah satu yang masih lumayan, dan masih lumayan banyak lah. Mungkin di atas 10 gitu, watch face yang bisa. Tapi, pilihan lainnya sih, ya berantakan juga. Kayak, apa ya, ya enggak, enggak bagus lah, pilihan-pilihan watch face-nya. Ini gue juga enggak tahu, tiba-tiba ngeheng, enggak bisa masuk. Padahal harusnya, bisa nih, buat, buat ganti-ganti. Udah connect kok. Mechanical dial yang gini-gini, modelnya tuh. Apa, robotik-robotik, cyberpunk gitu, atau bahkan, steampunk. terus tiba-tiba bisa jadi yang, ah, macem-macem banget deh, ininya watch face-nya, dan kayak enggak ada temanya gitu, kayak, wah, asal taruh aja. Enggak ada spesifik. Padahal, tadinya gue mikir ini, apakah ini adalah karakteristik, brand smartwatch China ya. Tapi, kalau brandnya, kayak Xiaomi gitu, sebenarnya enggak, watch face-nya bagus-bagus loh. Xiaomi yang, Redmi Watch 4 tuh, yang gue pakai, watch face-nya bagus-bagus. Enggak, enggak norak gitu. Tapi kalau brand-brand yang mungkin, bukan brand gede kali ya, Cospad, terus kemudian, kiss light gitu, pilihan watch face-nya sih, masih, masih berantakan banget lah, bisa dibilang. Ini dia, aplikasi Cospad Fit-nya ya, bisa lihat, sports, dan lain-lain dari sini, bisa ngatur-ngatur, macam-macam juga dari sini. Oke, balik lagi, ke smartwatch-nya. Nah, kemudian, untuk daya tahan baterainya gimana? Untuk daya tahan baterainya, gue juga cukup suka. Ini, cukup tahan lama. Ya, baterainya mungkin bisa jadi sekitar seminggu atau 10 harian kali ya. Seminggu atau 10 harian. Kemudian, untuk baterainya itu, gue cukup puas sama baterainya. Untuk water resist-nya itu, dia bisa dipakai untuk berenang sampai 5 ATM, dan IP69K. Mereka menyebutnya IP69K. Bedanya apa? Katanya kalau 69K, belakangnya ada K itu, adalah dia bisa tahan dengan semprotan air yang kenceng gitu. Kayak, apa sih, yang kayak buat cuci mobil gitu. Katanya dia bisa tahan sampai dengan semprotan air yang kenceng kayak gitu. Belum pernah gue coba juga sih. Tapi ya, nice to know kalau dia bisa tahan. Seperti yang gue bilang, tadi hardware-nya bagus ini. Untuk harganya sendiri, dia dijual sekitar, gue cek kemarin berapa, 1,3 jutaan lah kurang lebih. Cukup terjangkau. Dan, cocok buat siapa? Cocok buat yang emang pengen pakai smartwatch, tapi lo seneng juga outdoor activities. Ini, mungkin bisa jadi salah satu smartwatch. Ah, smartwatch kayak gini, yang untuk outdoor activities itu, di brand lain, di merek lain tuh, biasanya harganya lumayan tinggi ya. Mungkin 4-5 jutaan di brand-brand yang lain. Nah, ini mungkin mau coba masuk di pasar yang 1 jutaan, tapi dengan fitur-fitur yang lumayan oke gitu. Untuk daya tahan baterainya sendiri, ya bisa sampai 10 hari. Jadinya, nggak perlu sering-sering ngecharge, apalagi kalau lagi camping atau lagi di luar, apa namanya, di luar ini, nggak bisa ngecharge gitu ya, bisa tahan cukup lama lah untuk daya tahan baterainya. Kurang lebih itu sih, impresi gue untuk Cospad Tank T2 ini, gue cukup suka sih, makainya. gue makainya ganti-gantian sama Redmi Watch 4. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka. Subscribe ke channel The Grid dan follow Instagram kita juga di thegridgo.id. Oke, The Grid sign out. Bye. The Grid. selamat menikmati